Sahabat Mareka, sekarang saya ada di satu tempat di Pantai Indah Kapuk, di Indonesian Design District. Ada satu tempat namanya Nona Bona Cafe dan Restoran yang menyajikan berbagai menu hidangan Italia. Saya sekarang berada di area bagian sisi luar dari Nona Bona Cafe. Tentunya enak sekali ya, menikmati suasana petang, menjelang malam di Nona Bona Cafe sambil menikmati koktel. Ada April Spritz dan ada Arancia. Nanti setelah itu saya akan ke dalam untuk bisa menikmati berbagai menu masakan Italia yang khas dan istimewa dari Nona Bona Cafe. April Spritz. Segar banget, rasa lemon ya disini udah pasti. Kemudian beberapa liqueur yang disajikan dingin dan light. Pas banget di cuaca panas ada semilir angin di depan Nona Bona Cafe. Arancia katanya adalah dalam bahasa Itali artinya jeruk. Rasa jeruk, tapi ada liqueur yang sedikit pahit. Tapi sedikit aja ya. Dan ada perasaan dari jeruk lemon. Di Nona Bona Cafe saya nikmati sambil menunggu petang tiba. Saya sekarang ini berada di tempat yang seru banget. Dan petulian hari ini baru buka nih tangan 10 Oktober 2024 di sini ya. Yaitu di Tante Indakatu, tempatnya di Indonesia Design District. Bagi Anda penyuka makanan Itali, Anda wajib datang ke tempat ini ke Nona Bona. Karena di sini mereka menyajikan berbagai masakan Itali dan juga selain masakan, ada produk pastry, ada cocktail, ada gelato. Nah, seperti apa Nona Bona? Bagaimana Bona 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 bisa memberikan kekuasaan kepada para pelanggannya, kita tanya-tanya kepada Ibu Friscila yang merupakan Head of Product Development dari Nona. Halo Friscila. Halo, salam kenal Pak. Ya, thank you ya. Sebenarnya tim mereka di Nona Bona. Tempatnya asik banget nih. Roundingnya juga seru. Ya, kayaknya kalau yang buat kita selain menikmati suasana, pasti lebih seru lagi kalau kita bisa menikmati aneka kuliner Italia. Setuju, setuju, setuju. Kalau Italia itu identik dengan pizza ya, ada juga pasta. Betul. Tapi sebelum itu, kita mau tahu ada satu menu yang bikin pengasaran nih. Ini menu ini apa nih? Jadi ini appetizer kita, namanya Stracciatella con Mille Tartuffo. Jadi dia ada cheese-nya, Stracciatella ya, dibuat dari fresh mozzarella, dan ini kita freeze-made, dibuat oleh tim kitchen kita sendiri. Terus ada toast-nya, ada honeycomb-nya, dan dried fruit sih, ada assortment-nya. Ini tempting banget, tapi sekaligus juga aku lihat kayaknya untuk menu breakfast, ini benar-benar give energy banget deh. Iya. Ada protein-nya juga. Tapi aku nggak mau hanya sekedar ngobrol, aku pengen coba ya. Benar-benar ini tempting banget. Silahkan, ayo, Pak. Oke, ini cheese-nya. Cheese-nya kita bikin sendiri. Jadi sahabat mereka di sini, mereka tuh benar-benar commitment banget ya pada kualitas. Betul. Terutama keautentikan ya. Iya. Itu repot-repot banget sih mau bikin cheese sendiri. Iya, jadi kita memang punya kitchen kita sendiri, ada central kitchen-nya yang membantu untuk produksi fresh pasta kita. Oke. Ada cheese-nya juga berbagai macam cheese. Even gelato juga kita produksi semua sendiri sih. Gelato juga diproduksi sendiri? Oke, apa sih konsep dari Italia yang ingin dibawa sebagai menu pembuka? Katakanlah, ini buat nemenin minum kopi atau gimana nih sebenarnya? Iya bisa sih untuk minum kopi juga, tapi memang lebih pengen sesuatu yang light dan kita tahu orang-orang yang suka cheese banget, jadi makanya kita bikin ini-ini. Aku pakai tangan lagi nih. Iya, boleh pak. Iya, boleh pak. Tuh. Gimana? Untuk cheese-nya ya, ini lembut karena ini kayaknya bergolong yang cheese tapi natural banget, rasa alami banget cheese-nya ya. Yang nggak terlalu strong gimana gitu ya. Akalagi pintu deh dipadunya sama madu. Sama honeycomb. Honeycomb. Terus kemudian ada truffle-nya. Truffle-nya ini juga memberikan infused apa ya, satu taste yang membuat si hantu pasti ini terasa mewah menurut aku. Memang mereka menyajikannya serius banget sebagai menu pemuka. Ini adalah spesial menu kita khusus di pop-up Manabona Resto Cafe di IDD ini, kita punya bisteka kontartufo, jadi dia actually pizza, ada truffle slice-nya, terus ada bisteka daging dry-edgy. Jadi sahabat mereka, ini daging ini sudah dibiarkan proses ya untuk mencapai tingkat intensitas dari kualitas dagingnya itu lebih maksimal lagi dengan cara di aging. 28 hari ya katanya? Yes, 28 hari. 28 hari, saya coba sekarang. Boleh langsung pak. Oke, jadi ini pizza yang ada truffle-nya lagi, tambah mewah kan? Kita mau gunakan black truffle yang lagi musim. Black truffle yang lagi musim. Pizzanya dengan dagingnya sekaligus. Baru di ujung gue aja, truffle sudah menyerang memberikan pembuka untuk kita bertualang lidah kita. Kemudian dari sisi pizzanya, dia bukan kategori pizza yang tebal. Ini memang menyesuaikan standar shape-nya dari nona-mona, ingin menyanyikan pidangan itali yang se-authentic mungkin. Maka pizzanya ada smoky-smoky-nya ya. Karena dipanggang, memakai panggangan pizza khusus. Betul. Dan daging dry edge ini lembutnya itu masih ada tekstur. Jadi bukan lembut langsung hancur. Menurut-menurut ada teksturnya. Tapi ketika kita punggah, mudah sekali. Perpaduan rasanya gimana? Kombinasinya di sini lebih cenderung ke arah salty ya. Jadi bukan yang ke arah gurih. Bukan. Dia tidak gurih yang kuat. Kemudian juga tidak terlalu berlemah. Hmm. Dan even dough pizza-nya ini kita juga bikin sendiri sih. Pizza dough-nya dibikin sendiri juga. Dino nabona itu, mau kejar repot demi kualitas. Karena tahu, customer-nya datang ke sini bukan sekedar mencari makanan untuk mengisi perut. Tapi juga ingin memberikan pengalaman menikmati kulitnya yang tidak akan pernah terlupakan. Seakan-akan mereka langgan mereka. Next, kita punya gamberoni e zucchini. Jadi gamberoni itu udang. Terus di sini di bawahnya ada a bit of pesto dan ada zucchini-nya juga. Oke. Ini menu spesial juga yang ada hanya di Dona Bona Cafe di IDD. Saya pernah mendapatkan kesempatan menikmati pizza di satu desa ada kali. Saya pernah ingat banget, cherry tomato-nya itu very very special. terasa segar. Nah kali ini ada di sini, cherry tomato yang juga nampak. Keren banget, segar banget. Mari mbak. Oke. Nah ini aku mau tambahin ya, cherry tomato-nya. Udangnya ya, kakak Cep Vipta. Itu udangnya di grill ya. Hmm. Tapi sebenarnya kayaknya sudah dimarin nasi dulu. Iya, sudah ada bumbu. Kemudian memang benar seperti yang ibu Prisadang, pizza-nya cenderung. Dough-nya itu chewy. Terus kemudian di sini ada saus dari zucchini-nya ya. Anda kalau bersama keluarga yang sharing ini, Anda akan mendapatkan pengalaman menikmati pizza yang totally different. Jadi, mungkin kalau Anda belum pernah ada kesempatan ke Italia, Anda coba di sini di Nona Bona, Anda kesempatan menikmati originalitas dari pizza Italia. Anda bisa jauh-jauh, datang aja, ketik di IDD, ke Nona Bona, atau di Ashtar ya. Atau di Ashtar. Outlet kita ada di Ashtar. Ya. Oke. Next, kita punya salah satu dish yang best seller banget nih di Nona Bona Ashtar. Kita punya angel hair with tiger pram. Angel hair. Nah, ini kategori yang spaghetti yang sangat tipis. Kalau yang tebal tuh kayak fettuccine ya. Betul. Dia hampir kayak seperti bihun. Hampir seperti bihun. Ini ada udangnya juga. Apakah udangnya tadi dengan yang ada di pizza sama? Sama. Sama ya. Oke. Dia dimasak katanya pakai saus apa nih tadi kata chefnya? Yang pasti menggunakan prawn stock sih ya. Pake kaldu nya udang. Stocknya sendiri juga kita tuh bikinnya dari kepala udang yang kita rebus. Saya coba dulu. Karena dia angel hair. Maka al dente nya tidak terlalu bisa terasa cuy sekali. Seperti kalau yang spaghetti nya lebih tebal. Atau lebih rebar. Ini buat anda penyuka mie halus. Ini misalkan mirip. Ya. Terus kemudian terasa udangnya terasa banget loh. Kaldu udangnya. Ini benar-benar dibikin dari kepala udangnya benar sekali. Karena terasa sekali si kaldu udang yang ada di campur dalam sausnya ini. Betul. So. Suapan kedua. Gimana? Oke? Top. Ini menu anda kan ya bu ya? Salah satu yang bestseller. Salah satu bestseller. Kalau di yang Ashta kita punya Fonggole. Spaghetti. Jadi apetase nya masih terasa kaldu udangnya. Ya. Saya masih bisa terasakan kaldu udangnya di apetase dari menu ini. Oke. Saya Prisilia dari Nonabona. Please come visit us at Indonesia Design District. Tanggal 10 sampai 20 Oktober. Kita ada Papa Presto dari Nonabona. Datang dan coba bisteka pizza kita. Atau gamberoni pizza kita. Atau bisa juga datang ke tempat kita di Ashta. Kita lagi punya ada April Free Flow Program. Dan juga ada Jakarta Dessert Week. Dengan menu-menu dessert yang menarik. Khusus untuk di Ashta. Ditunggu. Thank you Prisila. Saya sudah selesai menikmati cocktail. Menikmati hidangan pembuka. Hidangan utama di Nonabona Cafe & Resto. Nah sekarang saya sampai di penghujung. Menikmati dessert yaitu gelato yang dibikin khusus oleh Nonabona juga. Jadi from scratch ya. Ini bener-bener disiapkan bahannya satu persatu. Dan dibikin gelato. Disini adalah gelato memakai taste pistachio. Dan disajikan dengan roti brioche. Gelatonya lembut. Tapi sekaligus juga creamy. Dan bodinya terasa ya. Karena gelato itu kadar udara. Atau volume udara yang ada di dalamnya. Tidak banyak ya. Jadi padat. Kalian harus mampir ke Nonabona Cafe. Sehingga bisa menikmati hal-hal yang unik. Yang ada di Italia. Di dalam Nonabona Cafe. Sahabat Bareka. Demikian kunjungan kami ke Nonabona Cafe. Ikuti terus informasi mengenai dunia kuliner. Di BarekaMedia.com